Tifosi Gilorosi kembali lagi di MIRZ Point, channel khusus berita AS Roma dan klub-klub Liga Italia Seri A. Di edisi ke-128 ini kita akan bahas berita skuter absennya Chris Smalling yang kini total sudah absen 2 bulan dan belum dapat kembali turun ke lapangan. Setelah menderita cedera di Laga Versus Milan di awal bulan September, kini belum ada kabar yang pasti tentang kapan Smalling bisa kembali merumput. Smalling dikabarkan masih merasakan rasa sakit sehingga tidak mau ambil risiko lebih parah dengan memilih absen dari sesi latihan AS Roma. Kabar terbaru mengabarkan bahwa Smalling akan terbang ke London untuk bertemu dengan Dr. Andy Williams yang dulu mengoperasi Tammy Abraham. Pertemuan tersebut tentunya ke atas persetujuan klub dan diharapkan dapat memberikan kabar tentang efektivitas terapi dan proses penyembuhan yang dikini dijalani oleh Chris Smalling. Pihak klub AS Roma tampak tentu kecewa dengan proses penyembuhan Smalling yang tentunya bertanya-tanya kenapa Smalling yang dikabarkan telah sembuh dari cedera namun tetap merasa sakit dan belum mampu berlatih secara maksimal. Sumber berita lain mengabarkan bahwa diet dan penolakan Smalling untuk mengkonsumsi obat penahan sakit menjadi penyebab lamanya waktu penyembuhan pada cedera yang dialami Smalling. Dan kini meski mendapat minat dari Saudi Arabia, AS Roma tampak mau tidak mau mulai mencari backup dari Smalling untuk didatangkan di bulan Januari nanti apabila tidak ada kemajuan dalam proses penyembuhan Chris Smalling. Dan ada tawaran dari Saudi Arabia, AS Roma mungkin mempertimbangkan untuk dapat menjual Smalling nanti. Erik Dair dari Tottenham dan Dragosin dari Genoa menjadi beberapa nama yang jadi kandidat pengganti Smalling. Sekian berita untuk edisi ke-128 ini. Komen untuk pendapat Anda tentang cedera Chris Smalling atau dijualnya Smalling di bulan Januari nanti. Subscribe untuk mendapatkan berita AS Roma dan Liga Italia seri A lainnya. Forza Roma Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.